Intro Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Kadila Sejahtera Iep Makmur mengkelar kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2023-2022 yang dilaksanakan di Desa Bejauh Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis 16 November 2023 Dalam kegiatan resesnya tersebut, Iep Makmur banyak menerima aspirasi dari warga salah satunya pupuk bersubsidi Pada reses masa persidangan ke-1 di tahun sidang 2023-2024 tersebut, Iep Makmur banyak menerima aspirasi dari warga yang mengikuti reses Antara lain pupuk bersubsidi untuk para petani dipermudah karena untuk saat ini para petani merasa kesulitan akan pupuk bersubsidi Agus salah seorang petani mengatakan, jika dirinya bersama petani di Wanasalam merasakan kesulitan akan pupuk bersubsidi dan dalam pendistribusian juga merasa susah didapatkan oleh petani Agus berharap agar Dewan Provinsi bisa merealisasikan aspirasi para petani terkait sulitnya pupuk bersubsidi sehingga petani yang berada di kecamatan Wanasalam tidak kesulitan lagi akan pupuk bersubsidi Ketika kami ini sangat abu-abu Apa yang terharap aku, kadang yang lahan pertaniannya sedikit, kok dapat jatuh pupuk banyak Tapi sebaliknya kadang, yang lahan pertaniannya banyak, sedikit pupuknya Itu beli semua padahal seharusnya yang diharapannya dikasih kebebasan membeli pupuk sesuai hadapan dikara Maka saya mohon kepada Komisi 2 agar secepatnya menerima kasih kami Karena disini di Wanasalam semuanya itu mayoritas petani Yang sangat sulit mendapatkan pupuk Baik itu, dan kami mohon itu yang bersubsidi adanya, agar kami lebih ringan membelinya Menagapi hal tersebut, Ip Makmur mengatakan Jika aspirasi yang disampaikan oleh warga kepadanya akan segera ditindaklanjuti Ip juga akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait Untuk segera membicarakan aspirasi warga di Desa Bejot, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten Agar bisa terrealisasikan Ip menambahkan, jika dirinya sebagai wakil rakyat sudah seharusnya bisa mewakili rakyat dalam menampung aspirasi Dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan dari masyarakat Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Wanasalam Yang Alhamdulillah telah bisa menghadiri reses saya di Kecamatan Wanasalam Yang kedua, Alhamdulillah pada reses kali ini saya dihadiri ratusan warga Kecamatan Wanasalam Yang menyampaikan aspirasi Salah satu aspirasi yang kita dengar adalah kelangkaan hukum Kemudian yang kedua juga terkait dengan lingkungan hidup yang ada di ruang Mudah-mudahan aspirasi ini menjadi modal saya selalu wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Terima kasih